Intro Anda masih di Mata Najwa, juara pilkada Dan menurut hasil hitung cepat, juara pilkada di daerah Jawa Tengah adalah Ganjar Pranowo Karenanya saya ingin langsung menyapa Mas Ganjar Pranowo yang saat ini berada di Semarang Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ganjar Waalaikumsalam, nama bapak-bapak yang ada di studio Bukannya sumringah sekali, Alhamdulillah apakah itu tandanya memang sedang menikmati minimal pengumuman quick count yang menempatkan Anda sebagai juara? Enggak, sebenarnya saya ngantuk banget ini karena bermanfaat saja saya mau ini kan Karena tadi memang sehari penuh teman-teman berjaga-jaga, bahkan 2 malam ini pasukan kita selalu patroli dan seterusnya Maka kami berempati pada gerakan teman-teman, maka ya harus selalu sumringah begitu Dan Alhamdulillah dari quick count-nya menunjukkan hasil dari pergerakan teman-teman itu Mas Ganjar, ini sesuai dengan hitung-hitungan hasil quick count, apakah sesuai dengan hasil real count yang Anda dan tim lakukan di lapangan atau belum sampai sejauh itu? Kalau dari yang survei kita sendiri mendekati, tapi kalau kita perbandingkan dengan harapan dari partai pengusung pendukung dan relawan Kita masih kurang dari target yang dimaui begitu ya Karena teman-teman ekspertasinya kemarin tinggi, namun demikian hasilnya atau belum sesuai dengan yang diinginkan Ya kita terima saja Ekspektasi dan hasil survei menunjukkan angka hampir 70% tetapi hasil quick count minimal 56 sekian, 57 sekian persen Kira-kira apa yang menyebabkan ternyata tidak setinggi yang selama ini disampaikan atau diramalkan oleh survei? Ya, dinamikanya luar biasa Kalau saya secara jujur saya akui ya pihak mitra panding saya, Pak Dirman, Mbak Ida bagus gerakannya Partainya bagus gerakannya Sehingga bisa mencuri kantong-kantong suara yang sudah kita jaga Di samping tentu di internal kita juga sudah mulai mengevaluasi apa ya kemarin yang bisa menaikkan isu dan kemudian itu memengaruhi pemilik Memang undecided votersnya nampak-nampaknya terbagi lebih banyak kepada pendukung Pak Dirman saya, Mbak Ida Ini gambaran kasarnya, maka kalau saya secara tulus saya akui di menit-menit terakhir kawan-kawan pendukungnya Mbak Ida dan Mas Dirman bagus Lebih bagus daripada mesin partai yang lebih banyak sebetulnya mendukung Anda? Sebenarnya sama-sama banyaknya ya ketika balapan di depan kita masih menang Tapi pada saat terakhir mereka bergerak dan di kantong-kantong yang kita perkirakan memang kita lemah Mereka cukup masif Setidaknya ada ikatan emosional yang dibangun dengan kedekatan wilayah Contohnya Brebes, Brebes saya mengakui Pak Dirman cukup efektif Masyarakat Brebes dengan melihat calonnya memang orang Brebes cukup terpengaruh soal itu Jadi saya juga keras sekali kesana tapi kalah ya gak apa-apa Lalu Tegal, Tegal itu di kota maupun kabupaten kawan-kawan yang dari PKB saya lihat pergerakannya juga bagus Dan kita kejar-kejaran dengan mereka wah kita kalah disitu Jadi terkonfirmasi oleh survei-survei internal yang kita buat dalam satu bulan terakhir Ya mesin kita ada yang bagus jalannya tapi kemarin ada yang banyak copot gitu kan Ada olinnya belum diisi juga begitu Mas Ganjar saya mau bertanya Anda selaku orang PDI perjuangan Jadi Anda menang di Jateng, di Jateng apakah itu artinya ganti presiden 2019 nanti atau tidak ganti presiden? Saya orang Jateng, Pak Jogoyo orang Jateng kayaknya gak mungkin ganti presiden itu Begitu ya Baik, karena kemudian kalau pilkada dengan jarak waktu Tadi jarak yang ternyata bisa disusul begitu ya Analisa-analisanya jangan-jangan nanti 2019 bisa tersusul beneran Tapi nanti saya akan tanyakan ke pengamat politik dan juga para petinggi partai untuk sementara Terima kasih Mas Ganjar sudah bergabung dengan Mata Najwa Selamat malam Mas Lo tanya saya aja, saya jawab gak apa-apa Apa? Kan tadi udah jelas kalau Ganjar Pranowo yang masa gak dukung Jokowi Lo enggak, kalau saya pasti dukung Jokowi artinya kita pasti akan belajar dan taktik strategi kita akan berubah untuk kepentingan besok gitu dong Gitu ya Kita lihat nanti Karena lawan juga pasti belajar Baik, untuk sementara terima kasih Mas Ganjar Juara pilkada menurut hitung cepat di Jawa Tengah Kita ke juara pilkada berikutnya Kali ini di Jawa Barat Ada Kang Emil Kang Ridwan Kamil Dan tampaknya juga ada pasangannya Ada Pak UU disana Saya ingin menyapa Kang Emil dan Pak UU Assalamualaikum Kang Emil Assalamualaikum 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 Salam dari saya Ridwan Kamil dan Pak UU Alhamdulillah berita baik hari ini untuk pasangan rindu nomor satu Alhamdulillah untuk pasangan rindu nomor satu itu tadi statement Kang Emil juga tadi di deklarasi ketika saya nonton pada saat deklarasi bersama dengan Apa namanya para pendukung partai yang lain Jadi, tapi Anda sempat deg-degan kan Kang Emil Sampai tadi malam saya dengar Anda sempat enggak bisa tidur, sempat deg-degan atas hasil hari ini Oh bukan, tadi malam enggak tidur karena banyak doa dengan para ulama QI yang mendukung kami Mereka menyarankan di sisa waktu itu banyak berdoa saja Karena keberhasilan itu katanya 30% ihtiar, 70% doa Jadi, hari ini doanya dikabul, Alhamdulillah Walaupun masih sementara Mudah-mudahan di KPU bisa menetapkan tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang ada di QIQON Yang memang dari 4-5 lembaga survei kan konsisten Jadi, kira-kira begitu Dan tentunya di kesempatan ini saya ingin menyampaikan Kalau ternyata nanti terpilih terlantik Saya adalah gubernur untuk semua warga Jawa Barat Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya Dan semangat membangun akan kami tunjukkan sesuai dengan komitmen saat kampanye kemarin Kang Emil sudah berkomunikasi dengan pasangan calon lain tidak? Saya tadi sempat lihat Kang TB Hasanuddin sempat datang mengucapkan selamat langsung Dari yang lain-lain apakah sudah sempat ada komunikasi? Ya, Pak TB sangat kesatria Saya sangat hormat datang sendiri Di depan para wartawan menyampaikan ucapan selamat Dan berkomitmen PDIP akan bersama-sama dengan pasangan rindu untuk mensejahterakan rakyat Saya ucapkan terima kasih Kemudian Pak Deddy Mizwar juga sudah secara tidak langsung Melalui pidatonya yang dikutip oleh wartawan Saya kira semangat inilah Dan saya bahagia Mbak Nana ya Karena Pilkada Jawa Barat tidak banyak hal-hal negatif Ada satu dua tapi saya lalui dengan baik Dan mudah-mudahan ini jadi sebuah contoh Gagasan yang menang Visi misi jalan keluar yang baik yang menang di mata masyarakat Sehingga demokrasi kita setiap saat semakin baik Ditunjukkan oleh Pilkada Jawa Barat Yang dulunya diduga akan gimana-gimana Alhamdulillah aman kondusif Terima kasih kepada KPU, Bawasud dan Kepolisian juga Baik, Kang Emil ada kejutan yang disebutkan oleh beberapa pengamat Dan juga petinggi partai politik Ketika ternyata juara duanya menurut hasil hitung cepat Pasangan asyik dan bukan pasangan Deddy-Deddy Apakah itu juga mengejutkan Anda? Dari awal saya tidak pernah menghitung siapa yang lawan terberat Karena semuanya berat ya Pasangan nomor tiga punya incumbent Pak Aher Pasangan nomor empat punya incumbent Pak Deddy Mizwar Pasangan nomor dua punya infrastruktur Kader yang luar biasa Jadi angka 4-5% itu sebenarnya sesuai dengan yang kami prediksi Kami sangat realistis Semua lawannya berat Segala daya upaya kreativitas kita kembangkan Ya Alhamdulillah berakhir dengan angka yang realistis Yang kami harapkan terjadi juga dengan hasil yang cukup baik ini Baik, Kang Emil saya harus tanya nih Karena sekarang kan setelah pilkada Orang pasti ramai ngomongin pilpres Saya ingat ketika Anda duduk di samping saya Di Mata Najwa Saya bertanya apakah Ridwan Kamil mendukung Jokowi atau tidak Dan Anda menjawab mendukung Jokowi Kalau kemudian sekarang peta politiknya Ridwan Kamil yang menang di Jawa Barat Apakah Ridwan Kamil akan memastikan nanti Jokowi juga yang akan menang di Jawa Barat Ya saya kritik Mbak Nana ya Mbak Nana ini suka bertanya Hal-hal yang timingnya tidak pas gitu Kita kan belum tahu siapa yang daftar dan terdaftar menjadi presiden Tapi intinya Intinya Saya itu mengikuti Dari koalisi Mbak Nana Koalisi saya? Koalisi semua pendukung pemerintah Maka secara logika pastilah mendukung ke arah yang Mbak Nana sampai Oke Karena waktu itu jawabnya lebih lantang Saya pikir ditanya sekarang setelah menang jawabnya akan tidak kurang lantang Ya gara-gara pertanyaan itulah suara saya sedikit turun kan Masa sih Masa pertanyaan Mbak Tanah Jawa bisa bikin suara turun di tuan Kamil berlebihan ah Kang Emil Terima kasih banyak Kang Emil Terima kasih banyak Pak U sudah bergabung di Mbak Tanah Jawa Kita akan kembali setelah pariwara Jangan kemana-mana tetap di Mbak Tanah Jawa Terima kasih banyak Pak U sudah bergabung di Mbak Tanah Jawa